Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan ini kita akan semai biji anggur berajil ini sedang disemai cuma tentunya sebelum kesana kita cari tau dulu ya ini tanah hitam tanah hitam ini sudah disampur dengan gabah ataupun sekam ya nah sekam ini mau sekam bakar boleh belum dibakar juga boleh, nah kalau ini belum dibakar sekam disampur dengan gabah ini tanahnya, media tanamnya yang harus disiapkan dan ini biji anggur berajilnya kita ambil ini biji anggur berajilnya yang sudah direndam kurang lebih 3 hari nah ini biji anggur berajilnya yang sudah direndam 3 hari, sebenarnya gak direndam juga gak apa-apa, jadi setelah makan langsung di apa namanya disemai gak apa-apa oke ya, jadi ini bijinya ini sengaja direndam sampai 3 hari mungkin karena nunggu sampai kumpul juga oke dan ini mulai disemai coba kita lihat langsung oke jadi ditata juga lebih lebih rapih oke ya nah ini disemai media tanamnya itu yang perlu dipersiapkan udah disemai dengan rafi selanjutnya ditutup oleh sama ini nih sama oleh tanah yang tadi udah disampur dengan gabah kurang lebih 1 cm lah kalau kata Sunda Mahdi purulukan gitu ya nah ini jadi kalau udah oke yaudah seperti ini nih tinggal didiamkan saja nanti kurang lebih 25 hari sampai 1 bulan akan keluar tunas dan tanahnya basah juga ya jadi ini perlu juga disiram sih ya 4 hari sekali lah gitu tapi siramnya juga siram lembut gitu ya jangan sampai ini disemprot lah yang penting kira-kira tanahnya basah oke ini udah di tempat semainya ini kita pindahkan ke polybag nah jadi tinggal sebenarnya dari sini tinggal diambil saja sih tinggal diambil saja nah diambil saja nanti dipindahkan ke polybag yang ini nih nah ini ini oke ini yang baru dipindahkan ke polybag yang kecil kesana nah dari sini ya tetap ini penyiraman dan dipupuk tapi nanti dipupuk sebulan sekalian nah ini tanahnya basah ini juga baru disiram udah dari sini jadi diamkan saja sampai ke sebesar itu oke nah sebesar itu nanti itu banyak yang udah dipindahkan nanti dipindahkan lagi ke polybag yang lebih besar dipindahkan lagi ke polybag yang sebesar ini oh iya kebetulan ini disini airnya gampang jadi sebenarnya nggak harus air juga nggak harus banyak air juga tapi disini emang airnya kebuang ya karena emang banyak air jadi ya seperti ini oke dipindahkan itu tadi udah pindahkan lagi ke polybag yang lebih besar ini nah itu yang lebih besar dan kurang lebih 11 ribu pohon sampai kesana tuh disana kalau yang sana di pot yang sudah berbuah boleh juga dimasukan ke pot nah ini buat di perumahan oke ya oke dan kalau misalkan mau juga nanti disimpan ke ke drum ke drum bisa ke pot bisa ini yang di drum ini keluar bunga nah oke jadi nantinya seperti ini tuh dan ini juga sama masih di drum ini yang kecilnya ini di drum ini udah besar dia mulai keluar lagi tuh dia mulai keluar bunga lagi ini udah dipanen kemarin keluar bunga lagi oke kita juga sama keluar bunga lagi dan kalau misalkan mau dibuat bonsai juga boleh ini bonsai tiga ini dibuat bonsai nah ini maaf belum matang ya nah ini dia anggur baju wow jadi terserah maunya gimana mau dibuat bonsai seperti tadi boleh mau didiamkan saja kita cek pohon anggur yang pertama kali ada di kebun anggur berajil gentar nah ini pohon yang pertama kali ada disini eh bukan ini ya bunga ini pohon yang pertama kali ada disini udah dipanen tapi alhamdulillah ini keluar bunga lagi eh keluar buah lagi kemudian ke atas ke atas sana oke kalau ke majalengka jangan lupa mampir ke kebun anggur berajil gentar untuk aku apa sama aku 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 selamat menikmati